Salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12, kembali lagi kita bertemu di pelajaran Sosiologi dengan Ibu FT. Baik, di pertemuan sebelumnya, di bab 1, kita sudah membahas mengenai perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dan itu sudah kita ujiankan melalui ujian harian yang pertama, dan kamu sudah tahu bagaimana hasilmu. Baik, berbicara mengenai perubahan sosial berarti kita berbicara mengenai keadaan yang baru, keadaan yang lain daripada keadaan yang sebelumnya. Itu adalah perubahan. Nah, apabila kita berbicara mengenai sosial berarti perubahan itu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ingat ya, perubahan itu berarti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masuk bab 2, yaitu mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini, yaitu di bab 2. Untuk itu, ibu harap kalian dalam kita belajar ini, kamu harus mempersiapkan bahannya tentu melalui buku paket atau referensi-referensi yang lainnya. Agar apa yang saya terangkan, kamu juga bisa lebih paham. Nah, untuk itu, persiapkan bukumu agar materi ini bisa kita belajar. Oke, baik. Kita langsung saja ya ke materi kita mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Oke, pada bab sebelumnya, kita telah belajar mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat beserta dampaknya pada masyarakat. Nah, ya, bahwa kita sudah pelajari ya bahwa ternyata perubahan sosial itu mempunyai dampak, baik positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Oke. Ini kita lihat kemarin ya, sedikit ter singgung bahwa akibat perubahan sosial muncul modernisasi. Itu adalah materi kita di penghujung bab 1. Nah, kamu masih ingat apa modernisasi? Nah, modernisasi adalah perubahan pola pikiran manusia dari tradisional menuju manusia yang modern. Itu adalah modernisasi. Nah, apabila sudah muncul modernisasi, apabila sudah muncul manusia-manusia yang berpikiran modern, maka terbuka besar peluang untuk terjadinya globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Nah, itu kata-kata globalisasi, saya rasa itu tidak asing bagimu. Karena itu kerap sekali kita dengar ya, baik dari media sosial, dari televisi, dari lingkungan kita, sering sekali kita mendengar kata globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Nah, baik, dan itu akan kita pelajari pada bab ini. Nah, pada bab ini secara khusus membahas mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian, apa itu karakteristik, dan teori-teori dari globalisasi. Nah, oke, langsung saja. Kita masuk ya. Pengertian globalisasi apa katanya? Dalam sreik kita lihat ya. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Nah, ini kamu lihat ya, berarti di sini adanya ketergantungan bahwa bangsa yang satu dengan bangsa yang lain pasti memiliki hubungan kerjasama. Kenapa? Karena mereka saling membutuhkan dalam berbagai aspek, baik itu budaya, ekonomi, banyak ya dalam hal kesehatan, dan interaksi itu tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Nah, berarti kalau dikatakan globalisasi, berarti sudah tidak ada sekat. Kalau ya, kita bayang-bayangkan ya, kata globalisasi ini dikatakan bahwa akan terjadi lalu-lalang ya, masyarakat itu lalu-lalang dari satu negara ke negara yang lain tanpa membutuhkan kartu identitas. Nah, yang penting kamu mempunyai skill dan mempunyai bang tentunya. Nah, baik, ini kamu lihat ya, kita lihat di buku paket kamu juga, pengertian globalisasi sering disebut sebagai fenomena dunia berwajah banyak. Nah, oleh karena itu, globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Nah, itu adalah beberapa konsep mengenai globalisasi. Nah, baik, kita akan bahas sedikit ya, satu di satu. Yang pertama, internasionalisasi. Apa kira-kira maksudnya? Apa katanya? Adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Nah, ini cuma kamu lihat ya, berarti sekarang ini kita dapat nilai bahwa internasionalisasi sudah sangat banyak. Di mana kita lihat sudah banyak sekali negara-negara yang bergerjasama dengan hal ekonomi. Di Indonesia, mungkin sudah ada beberapa negara yang sudah menanamkan saham di Indonesia. Nah, yang kedua apa? Liberalisasi. Apa liberalisasi? Liberal, bebas. Nah, ini ya, apa katanya? Pencabutan, pembatasan, pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan. Wah, berarti di sini bebas. Nah, bebas untuk melakukan perdagangan tanpa melihat dari negara mana dia. Yang penting punya skill dan punya uang tentunya. Nah, yang ketiga apa? Westernisasi. Nah, ini kamu lihat ya, sekarang kata-kata globalisasi identik dengan budaya ke barat, baratan. Nah, hidup dengan gaya barat. Nah, yang keempat apa? Deteritorialisasi. Apa katanya? Perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak berubah ini kamu lihat. Nah, akibat adanya teknologi. Dari satu negara ke negara lain. Apakah memakan waktu yang lama? Tentu tidak. Kenapa? Karena sudah ditemukan teknologi dalam hal alat transportasi. Sehingga tidak lagi ada alasan jauh. Nah, karena asal ada uang, asal ada skill, kamu bisa berpergian ke negara-negara dalam satu hari. Nah, itu membuktikan adanya deteritorialisasi. Nah, itu adalah beberapa konsep mengenai globalisasi. Baik. Jadi, narku ya, sebenarnya ada beberapa lagi ya. Pendapat mengenai globalisasi ada menurut Giddens dan Drucker, menurut Waters, Elbrow, Cantor, Vekih. Nah, ada ya. Dan itu saya ingin kamu baca di buku paketmu. Nah, ya. Baik. Dalam pertemuan kali ini, kita pelan-pelan saja. Hanya ini yang ibu sampaikan. Tapi ibu harap, anak-anak sekalian paham betul apa sebenarnya makna dari globalisasi. Dan dari mana latar belakang globalisasi itu muncul. Dan ingat, materi kita ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Mengenai perubahan sosial. Terima kasih.